Bismillah, di video kali ini kita akan unboxing satu buah senter kepala terbaru yang mungkin teman-teman tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ya teman-teman bersama channel kita membahas barang-barang yang unik. Di video kali ini kita akan unboxing satu buah senter kepala terbaru yang mungkin teman-teman dan agan-agan itu tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, kemarin kita sudah unboxing juga senter terbaru dari Luby ya. Untuk video full reviewnya kita sudah buatkan, tapi entah nanti tayangnya ini dulu atau yang full reviewnya dari Luby ya. Tapi sebelum kita unboxing, kita ngopi dulu aja ya. Bismillah. Oke, kita langsung kembali ke intinya. Kita akan unboxing satu buah senter kepala terbaru. Yap, ini dari mark yang sudah kita review lama ya. Kita langsung ambil untuk produknya. Nah, ini dia produknya. Packingnya cukup besar dan cukup tebal ya. Ini rapi sekali. Kita langsung ambil alat untuk unboxing produknya. Yap, ini dia pesawat terbaru dari Tech Hero ya. Kemarin kita pakai untuk rajang-rajang pas camping ya. Bismillah. Ini tajam sekali ya. Tech Hero. Cuka. Nah, teman-teman pasti tidak asing. Ini dari mark apa? Set. Nah, ini ya. Mark Aoki. Ini Aoki terbaru. Klaimnya 80 Watt, tapi realnya kita kurang tahu ya. Atau hanya gimmick belaka, nanti kita cobalah. Di sini, tertulis di 80 Watt. 30 jam, 1300 lumen ya. Ini berarti setara seperti center foyer ya. Dengan tipe AK3695A ya. Ini kita order cahaya yang putih. Dan rata-rata sekarang, untuk center kepala, pasti dibekali langsung kepala chargernya ya. Oke. Oke, kita langsung buka. Bismillah. Oh, ini sudah portal ya. Waduh, ini tidak apa-apa lah. Ini, paket pembelian kita dapat kepala charger lagi. Biasa ya. Saya itu masih terngiang-ngiang ya. Untuk headband-nya yang Kiseki Zoom 8 itu bagus loh. Di sini ada tatakan untuk kepala ya. Di bagian belakang itu cukup bagus. Untuk kabelnya ini ya, Yap, seperti itulah. Kita singkirkan ya. Oke. Kita fokus ke produknya sekarang ya. Ini cukup lumayan besar. Kita coba buka. Gak susah ya. Oke. Wih, ini. Nah, ini untuk produknya. Ini lumayan besar ya. Gede ini. Nah, kita coba timbang untuk beratnya ya. Oke, kita coba untuk timbang beratnya. Kita nolokan dulu. Set. 232 ya. Kita ulangi lagi. Kita nanti Zoom ya. 232. Ini cukup lumayan. Gak berat ya. Ini apakah seperti lubi? Coba kita bandingkan dengan yang lubi. Yap, lebih berat yang auki loh. Ya, ini lebih berat yang auki ya. Di 232 ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita fokus ke produknya seperti ini. Untuk kepalanya. Ini lebih besar daripada yang generasi pertama ya. Ya, ini kepalanya lebih besar. Untuk Zoomnya seperti ini. Lalu, untuk badannya ini sangat besar menurut kita ya. Ini malahan seperti badan dari kepala senter sorot ya. Ini cukup besar. Dan untuk guide bandnya ini. Yap, ini lumayan tipis ya. Risikan ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini risikan ini. Ya, tapi melihat di produk-produk auki ya aman-aman saja ya. Oke, untuk mekanisme naik turunnya. Maaf ya. Ini seperti yang lubi. Ini hampir sama. Tapi di sini ada seperti selang mesin cuci. Oke. Terus untuk LED-nya seperti ini. Kita coba zoom. Set. LED-nya seperti ini ya. Oke. Set. Ini lumayan besar ya daripada yang auki generasi pertama ini lebih besar. Terus kita kena dulu. Di sini ada indikator baterainya ya. Untuk upgrade-nya ini ada indikator baterai. Sudah type C. Tapi tidak bisa untuk powerbank. Dan on-off-nya ini seperti generasi pertama ya. Kita coba untuk modenya. Bismillah. Oke. Ini cukup terang. Tapi flicker ya di kamera ya. Ini mode terang. Kedua ini redup. Ketiga ini untuk gedip-gedip. Dan keempat ini untuk Ya, ini untuk mode dimmer ya. Kita coba matikan lampunya. Apakah juga flicker. Set. Sama ya. Ini flicker juga ya di kamera ya. Terang. Redup. Gedip-gedip. Dan dimmer. Oke. Kita nyalakan lagi. Nah seperti ini untuk indikator baterainya. Ada tiga titik. Mungkin ini 25. 50. 100 ya mungkin. Untuk zoom-nya ini cukup runcing. Mungkin 500 meter. Atau 300 meter ya. Ini masih terjangkau ya. Untuk laptop-nya ini cukup rapi. Bagus. Tapi flicker di kamera ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Untuk video unboxing kita hari ini. Untuk full review-nya. Kita ini mau. Test-test dulu ya. Biar lebih lengkap. Nanti untuk full review-nya. Di video selanjutnya. Insya Allah. Kita mau pengujian dulu. Jika ada kritik dan saran. Langsung saja di kolom komentar. Jika memang video kami bermanfaat. Bagi teman-teman. Silahkan di like. Jika memang video kami tidak bermanfaat. Silahkan di dislike. Dan jangan lupa subscribe. Agar channel kami terus berkembang lagi ke depannya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Masya Allah ya. Kita bandingkan ya. Set. Wiss. Mantap ini ya. Tapi flicker. Terima kasih telah menonton.